Sebanyak 326 peserta mengikuti kejuaraan pencaksilat Hari Santri Nasional Kabupaten Kendal yang digelar di Gor Bahuraksa Kendal, Senin 16 Oktober 2023. Kejuaraan pencaksilat kali ini diperuntukkan bagi santri usia dini dan prar-remaja atau usia 8 sampai 12 tahun dari Madrasah Diniyah Awaliah dan Madrasah Ibtidaiyah. Ketua Pengurus Kabupaten Pencaksilat NU Pakar Nusa Kendal, Mas Rur, selaku panitia menjelaskan kejuaraan ini diikuti peserta santri dari 12 pondok pesantren, 7 Madrasah Ibtidaiyah dan 5 Madrasah Diniyah Awaliah. Usia peserta mulai 8 sampai 12 tahun. Kejuaraan ini dibagi 7 kategori atau kelas A sampai G, baik kelompok usia dini maupun prar-remaja, putra dan putri, serta kategori seni tunggal. Kelas A berat badan 26 hingga 28 kg, kelas B berat badan 28 hingga 30 kg, dan seterusnya tiap kelipatan 2 kg. Kejuaraan Pak Garungsa hari santri ini bisa melahirkan bibit-bibit baru, khususnya dari para santri yang mereka siap nantinya ke depan untuk kita tolerkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena memang hari ini ternyata respek daripada santri ini luar biasa sekali. Dan potensi dari santri bisa kita angkat sampai ke tingkat nasional. Bulan Desember kita ada kejuaraan daerah tingkat DIY Jawa Tengah, itu dari Pak Garungsa. Insya Allah yang nanti hasil dari Pak Garungsa ini. Majelis Pendekar Pencaksilat NU Pakar Nusa Kabupaten Kendal, Muhammad Tomi Fadlur Rahman berharap, dengan adanya kegiatan ini bisa melahirkan bibit-bibit atlet pencaksilat baru dari para santri yang siap ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil dari kejuaraan ini akan diikutkan pada kejuaraan tingkat provinsi pada Desember mendatang. 7 kategori untuk usia dini, 7 kategori dan untuk praramaja, 7 kategori. Dan seni, seni tunggal itu, terus untuk peserta itu dimulai dari semua, dari 12 pondok pesantren, 12 pondok pesantren, 7 dari madrasah, Ibti Dariyah, terus yang 5 dari madrasah jenia awalnya. Harapan santri yang pertama untuk sehat, dan mereka untuk bisa mengerdepankan akhlakul harimah. Saat ini hampir semua pesantren di Kabupaten Kendal memiliki kegiatan pencaksilat. Potensi hari santri ini bisa diangkat sampai ke tingkat provinsi maupun nasional. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV. Terima kasih telah menonton!